Mengapa sekolah kami tidak tertutup pagar tembok yang rapat dan tinggi? Kami meyakini bahwa lingkungan belajar yang terbuka dan bebas dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak. Pertanyaannya, mengapa sekolah kami tidak tertutup pagar tembok yang rapat dan tinggi? Jawaban sederhananya adalah untuk memberikan anak-anak lebih banyak kebebasan dan memperkenalkan kepada mereka pada distraksi-distraksi yang konstruktif yang ada di lingkungan. Dalam membentukkan karakter dan keperibadian anak, kebebasan merupakan aspek penting. Memberikan anak-anak kesempatan bergerak bebas di sekitar sekolah tanpa adanya pembatas fisik yang ketat dapat memberikan mereka rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri yang baik. Mereka dapat belajar untuk mengatur diri mereka sendiri, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, kebebasan di sekolah juga menciptakan lingkungan yang lebih santai. Anak-anak tidak merasa terkekang oleh batasan fisik yang keras. Mereka dapat berinteraksi dengan teman-temannya secara alami, membentuk hubungan yang lebih erat, dan belajar berkolaborasi satu sama lain. Semua ini merupakan aspek penting dalam membentukkan keperibadian sosial anak-anak. Mengenai distraksi yang konstruktif, penting bagi anak untuk dikenalkan berbagai stimulasi. Tanpa pagar yang membatasi, anak-anak lebih mudah mengakses area jalan umum atau hutan di sekitar sekolah. Inilah tempat di mana mereka dapat melibatkan diri dalam kegiatan yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang membangkitkan kreativitas mereka. Dalam sebuah masyarakat yang terus berubah, sekolah kami berusaha menciptakan siswa yang tidak hanya cerdak secara intelektual, tapi juga tangguh, baik emosi, maup dan kreatif. Pilihan untuk tidak menggunakan pagar tembok yang rapat dan tinggi menjadi salah satu pilihan strategis bagi kami untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merangsang dan mendukung mereka. Melalui kebebasan, sekolah ini membuka pintu bagi pertumbuhan positif pada anak. Membantu mereka mengembangkan identitas mereka sendiri dan merajut jaringan keterampilan yang akan membawa mereka melangkah maju menuju masa depan yang penuh dengan tantangan.